Kita masuk ke kunci dari bahasan lesson kita hari ini Yaitu tadi tentang Setelah dari INCO Kemudian review dari Global Air Freight Review untuk jalur laut Kemudian melihat bagaimana industri steamship Kemudian bagaimana jalur darat Untuk transportasi internasional jalur darat Ports and terminals Kasus untuk Panama Canal Kita lihat satu persatu Pertama tentang INCO terms AEFCD Ini untuk membandingkan bagaimana pola kerjasama Antara shipper dengan penerima Antara shipper dengan buyer Which responsibilities belong to the buyer or to the seller Jadi mana kecenderungan kerjasama Petanggung jawabnya Siapa yang membayar untuk setiap komponen Setiap komponen biaya pengiriman Apakah freightnya, insuransinya Duties dan lain-lain Kalau I artinya Buyer All responsibility Jadi tanggung jawab banyaknya itu di buyer Kalau di, itu banyaknya di seller Kemudian bagian kedua Kemudian kita juga melihat yang global air freight Ini kita bisa melakukan perhitungan Mana yang lebih murah Jadi tidak selalu jalur udara itu mahal Kadang-kadang juga bisa jadi lebih murah Karena lebih cepat Sehingga inventory costnya lebih murah Ini antara perbandingannya ya Antara udara dengan laut Transit timenya berapa lama Ocean lama sekali Delivery window nya berapa lama Costnya 10 kali lipat dari laut Kemudian volusinya bagaimana Ini volusinya tinggi Kemudian kita juga melakukan review terhadap Global Ocean Cargo Bagaimana efek dari container Kemudian bagaimana kapal Kapal itu semakin lama semakin besar Dan port serta kanal Atau terusan Panama Contohnya Itu juga seperti balapan Untuk bisa mengimbangi pertumbuhan Ukuran dari kapal Panamax 13 Neo-Panamax 18 Post-Panamax 14 Terus Super-Panamax lebih dari 19 Ukurannya Rates Ada hitungan Tergantung dari supply dan demand Dan tidak sama antara Arah mengirim dan menerima Tidak sama nilainya Kita juga melihat Beberapa Industri Steamship Ini beberapa pemainnya Evergreen Mars Yang mungkin sering kita lihat Di jalan Containernya Ada juga peran dari Konsolidator Supaya Terjadinya Volume discount pricing Itu juga harus Malah waspada Terhadap Bullwhip effect Oke Bagaimana Tahun 2007 Industri ini Huge profit Tahun 2009 Steamship industry Itu Huge loss Bangkrut Bukan bangkrut ya Rugian besar Kemudian 2010 Profit lagi 2011 Rugi lagi Steamship Kapal uap ya Mungkin Saya bisa katakan Seperti itu Kemudian Kita Perlu melakukan Review Beberapa International Service Transport Ada beberapa Tantangan Ketika kita Transport darat Menggunakan Truk Menggunakan Kereta Bahwa Relnya itu Berbeda-beda Antara negara Ada beberapa Aturan yang berbeda Aturan keamanan Yang berbeda Ada yang ingin Supaya Para drivernya itu Dari negara lokal saja Tidak mau dari luar Untuk Melindungi Peluang Atau lapangan Tenaga kerja Kita juga melihat Bahwa ada Pengembangan Iron Silk Road Jalur sutra baru Menggunakan Jalur Road Ataupun kereta Ada Tiga Rail Corridor North Central South Utara Tengah Selatan Bagaimana Menghubungkan Dari Cina Sampai ke Eropa Dan juga Ada Delapan Railroad Yang berbeda Dan Delapan Jaringan Dan itu Harus melewati Empat tipe Rail yang Lebarnya Berbeda-beda Dan tentu ini Menjadi tantangan Dan pengembangan Yang mungkin Tidak murah Kemudian kita juga Membahas tentang Ports Dan Terminals Dimana Port itu adalah Sebuah Komunitas Dari para Banyak pelaku Terminals Warehouse Kemudian Brokers Consolidator Dan lain-lain Oke Beberapa Largest Container Ports Atau Beberapa Pemain Beberapa Negara Lokasi Ports Terbesar Ada Shanghai Singapura Hongkong Shenzhen Kemudian Terminal Adalah Tempat Dimana Kapal itu Load dan Unload Dimuat Dan menurunkan Terimuatan Terminal Terminal Terbesar Adalah Chinsen Tadi Kemudian Ada Singapura Dan lain Dan setiap Terminal Itu bisa Jadi memiliki 10-65 Port Jadi Terminal Oh Maksudnya Setiap Setiap Port Bisa jadi Memiliki Banyak Terminal Oke Kemudian Kita juga Membahas Tentang Studi Kasus Tentang Di Panama Kanal Panama Jadi Untuk Supaya Mereka Tetap Relevan Dalam Persaingan Tetap Dalam Kancah Persaingan Tetap Bermain Di sana Mereka Dan juga Tujuannya Untuk Menjaga Income Terus Lakukan Pengembangan Jadi Panamax Neopanamax Panjangnya Meningkat Kemudian Lebarnya Meningkat Kedalamannya Meningkat Dan Berapa T.I.U. Yang bisa D Bisa D Dimuat Itu Meningkat Bagaimana Efek dari Ekspansi Maka Di Daerah Di Pelabuhan Timur Di Amerika Itu Bersiap Untuk Kapal-kapal Besar Dan Juga Ada Isu Tentang Pengembangan Hub Dan Ini adalah Beberapa Efek dari Pengembangan Dari Terusan Panama Tersebut Demikian Adalah Bahasan Kita Bahasan Tentang International Transportation Basics Transportasi Internasional Basics Ini Saya Ambil Dari MIT Institute of Technology Center for Transportation Logistics Seluruh Bahannya Bukan Milik Saya Ini Saya Hanya Berperan Sebagai Presentator Menggunakan Bahasa Indonesia Pun Di Dalam Slidenya Terdapat Beberapa Gambar Yang Itu Disa Kita Lihat Beberapa Referensi Dan Sumbernya